Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman kita kembali melihat Bitcoin merangkak naik ke atas dan kembali mencoba untuk break out dari salah satu area major resistance Yang telah menahan Bitcoin selama beberapa waktu terakhir Nah kita bakalan bahas kira-kira apa yang serang terjadi secara price action diikuti juga apa yang bisa kita expect berikutnya Dan juga ada beberapa fakta menarik dan juga data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak gitu ya Jadi stay tune terus sampai akhir video Nah sekarang kita bakalan mulai dari call market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,4 triliun dolar atau turun sekitar 0,7% Nah di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix Sebagian ada yang hijau ada juga yang merah Walaupun penurunan dan kenaikannya rata-rata gak signifikan Dan yang menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 4,43% menuju 597,5 dolar So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah yang pertama teman-teman kita sekarang akan memasuki fase yang sangat menarik menurut saya Dimana kemungkinan volatility di market itu tidak akan menurun tapi justru akan kembali meningkat Kenapa teman-teman? Karena kita gak bisa pungkiri bahwa sekarang masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan gitu ya Pertama soal tensi geopolitik tentunya yang masih berpotensi menciptakan volatility Yang kedua keadaan perekonomian global Terkhususnya mungkin di Amerika Serikat kita melihat ada intensi dari The Fed mungkin untuk menahan suku bunga lebih lama Artinya tidak akan melakukan rate cuts Diakibatkan oleh data inflasi yang beberapa waktu terakhir menunjukkan kembali ada trennya peningkatan Kemudian juga tentunya teman-teman kalau misalnya kita bicara soal spesifik market Untuk S&P 500 kita juga melihat koreksi yang cukup dalam terjadi dalam beberapa waktu terakhir Nah pertanyaannya apakah kita akan segera mendapatkan rebound Atau kita akan terus mengalami penurunan atau koreksi atau kita bisa katakan semacam pullback Itu juga akan menciptakan volatility Sehingga ada banyak sekali sebenarnya yang bisa menciptakan volatility di market dalam beberapa waktu ke depan Nah kalau misalnya kita bicara khusus seputaran Bitcoin Ini dirangkum dengan sangat baik oleh British HODL disini We are stepping into a week where ETFs will buy another 1,000 to 3,000 Bitcoin per day The fresh daily supply has been halved Meaning if ETFs were scooping up 3x daily supply before halving They are now needing 6x the daily supply Hong Kong ETFs are preparing to launch with a massive marketing no future short exposure GBTC has announced its mini funds will have fees Lower than anyone else It is 0.15% Tax season selling is now over in the USA This should be an interesting week Jadi teman-teman yang pertama kenapa kita akan memasuki minggu yang sangat menarik Terutama di cryptocurrency Karena kita akan melihat kemungkinan ETF demandnya akan kembali stepping up teman-teman Dan mudah-mudahan memang benar ya kita bisa melihat pembelian ini terus-terus menerus terjadi Akumulasinya setiap hari ribuan Bitcoin Dan tentunya harapan kita adalah GBTC penjualannya semakin berkurang Sehingga net inflow yang terjadi kemudian positifnya itu angkanya cukup besar Nah yang kedua teman-teman perlu sekali lagi saya ingatkan bahwa kita sudah melewati halving Bitcoin Sehingga rewards para miner itu akan terpotong setengah Simpelnya kalau dijelaskan adalah Kita akan melihat jumlah Bitcoin yang berhasil ditambang oleh para miner setiap harinya Itu akan terpotong setengah Kalau misalnya cycle sebelumnya kita asumsikan 900 Bitcoin per harinya itu mampu ditambang dan dimasukkan ke dalam market untuk ditransaksikan Maka kali ini adalah menjadi 450 Bitcoin karena terpotong setengah Sehingga kalau misalnya kita tetap melihat gitu ya Demand yang sama terjadi di spot Bitcoin ETF Sebelum halving itu spot Bitcoin ETF mampu mengakumulasi 3 kali lebih banyak daripada daily supply yang dihasilkan oleh para penambang Ketika halving terjadi sekarang mereka perlu 6 kali daily supply Nah itulah kenapa halving itu dapat membantu dari sisi supply Gitu kan Yang ketiga Hong Kong ETF itu telah di approve teman-teman Dan cepat atau lambat kita akan melihat Hong Kong spot Bitcoin ETF itu aktif bertransaksi Dan dari sana tentunya akan datang demand yang baru Dan yang keempat teman-teman Grayscale itu mengumumkan bahwa mereka akan membuat sebuah mini fund Yang setahu saya ya teman-teman Boleh dirawat kalau misalnya salah Ini juga sama adalah spot Bitcoin ETF Dan mereka akan memberikan fee yang jauh lebih murah daripada yang lainnya Atau spot Bitcoin ETF lainnya Yakni 0,15% Dan tax season selling is now over in the USA Jadi orang-orang yang jualan karena mau tax season itu sekarang harusnya telah usai di Amerika Serikat Sehingga teman-teman Beberapa waktu mendatang kemungkinan akan menjadi waktu yang sangat menarik untuk Bitcoin Karena kita kemungkinan akan melihat volatility Menarik itu ya bukan berarti kita akan langsung meroket naik ke atas ya teman-teman Hanya dalam artian kita akan melihat volatility Ya sebenarnya saya Yang penting bagi saya teman-teman itu adalah volatility sih Karena kalau nggak ada volatility Kita hanya melihat setiap hari market bergerak Dalam keadaan volume yang sangat rendah Itu ngebosenin banget gitu Kalaupun mau drop ya drop sekalian gitu kan Volatil banget ke bawah Itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk menyerok dengan harga lebih murah Atau naik sekalian gitu loh Volatilnya ke atas Ya sehingga itu mungkin yang lebih diharapkan lah Oleh teman-teman yang merupakan investor ya Karena itu berarti cuan kalian semakin tebal gitu Jadi itu adalah hal yang membuat kemungkinan kita akan melihat market dalam keadaan yang sangat menarik beberapa waktu ke depan Yang kedua teman-teman Berita positif datang dari spot Bitcoin ETF selain akumulasi yang terus terjadi Tapi kita mau melihat sebenarnya yang beli ini adalah memang pure spekulator Ataukah memang benar investor Nah kalau menurut Thomas disini Do you notice the pattern? New money buying Bitcoin ETFs are not selling This is long term capital allocation Untuk sementara Data ini menunjukkan teman-teman Menunjukkan bahwa orang-orang yang membeli melalui spot Bitcoin ETF Itu dominannya atau sebagian besarnya adalah investor Bukan speculator Dan saya rasa ini make sense ya teman-teman Kalau misalnya kita mau melihat para spekulator masuk Para retails gitu ya Itu biasanya mungkin sudah di penghujung cycle gitu Orang-orang yang memang tidak membeli Hanya karena Dia beranggapan bahwa Bitcoin adalah sebuah aset yang bagus Tapi hanya karena Melihat harganya yang terus mengalami kenaikan Dan mereka pengen join Atau katakan lainnya mungkin FOMO Tapi biasanya orang-orang seperti itulah yang paling cepat juga jualan Ya kan? Mereka masuk hanya karena FOMO Mereka tidak mengerti apa itu Bitcoin Mereka tidak mengerti kenapa mereka harus hold long term Bitcoin Mereka masuk itu hanya karena melihat teman-teman di sekelilingnya itu Cuan melalui Bitcoin Sehingga dia juga FOMO masuk Tanpa mempelajari terlebih dahulu Maka Apa yang terjadi berikutnya Ketika ada Bitcoin terkoreksi misalnya 20-30% Which is sebenarnya hal yang wajar terjadi di sebuah bull market gitu ya Tapi itu menurut saya akan sudah cukup Untuk membuat para spekulator tersebut Atau para orang-orang yang masuk hanya karena FOMO Untuk keluar Dan mereka pasti berteriak Wah Bitcoin itu rupanya scam gitu Atau setidak-tidaknya mereka akan katakan Wah Bitcoin itu berbahaya Kemarin saya masuk lalu tiba-tiba uang saya hilang setengah gitu Atau bahkan 30% 40% Atau bisa hilang semuanya kalau pakai leverage Jadi kalian mending jangan ke Bitcoin gitu Itu scam sepertinya Nanti akan ada banyak lagi orang seperti itu teman-teman Terutama ketika kita mungkin sudah berada di angka 80-90 ribu atau 100 ribu dolar Ketika kita melihat sentiment market sudah dalam keadaan euforia Akan ada banyak orang yang FOMO masuk Dan itu biasanya akan dicuci lagi Akan kita akan melihat fase yang sama dan kita lihat beberapa waktu terakhir Dimana ini adalah pencucian gitu ya Untuk para spekulator, para retail-retail yang mungkin mempunyai weak hands Sudah harusnya pada keluar semuanya Dan kita hanya menunggu waktu Kapan Bitcoin kira-kira akan siap lagi untuk merangkak naik ke atas Dan menuju price discovery Tapi so far kita melihat Behavior para pembeli di spot Bitcoin ETF itu Menunjukkan bahwa ada indikasi yang besar mereka merupakan investor Jadi itu adalah berita baik juga menurut saya Dan juga jangan sampai lupa teman-teman Setiap kali halving Ini perlu saya ingatkan lagi Memang biasanya perlu waktu beberapa bulan Sebelum pada akhirnya kita masuk ke fase parabolik Kecuali mungkin kita melihat di first halvingnya Selepas halving kita langsung beberapa bulan berikutnya meroket naik ke atas Tapi selebihnya kita perlu waktu beberapa bulan Untuk sideways gitu ya 2-3 bulan Kemudian naik Sama juga disini Disini 3 bulan kita kemudian meroket Nah apakah hal yang sama juga akan terolong disini Ya bisa-bisa aja teman-teman Kita sideways mungkin sampai Quartal 3 2024 Baru nanti kita start kembali naik ke atas Itu kalau mengulangi hal yang sama dengan kita lihat 2 cycle sebelumnya Tapi kalau kita akan mengulangi yang terjadi disini Maka kita harusnya Cuma mungkin melihat bulan ini merah Sisanya udah hijau lagi Dan itu sebenarnya didukung juga oleh Fakta historis ya teman-teman Maksud saya gimana? Maksud saya begini Saya jelaskan mungkin singkat saja Tapi ini menurut saya jarang banget dibahas Tapi ini sangat menarik Yaitu adalah Ketika kita melihat Bitcoin kembali Memasuki mid cycle teman-teman Kita udah masuk ke bull market Tapi bukan di fase awal lagi Tapi sudah di pertengahan cycle Biasanya memang itu adalah ketika kita nge-retest ke area all time high Atau sudah mendekati all time high lah setidaknya Nah biasanya memang pada saat itu kita akan mendapatkan koreksi Atau shake out lah Kalau kalian mau katakan sebagai shake out Contohnya dimana? Contohnya kita melihat di 2014-2013 disini Kita masuk ke bear market Kemudian kita start untuk rally Ini adalah fase awal bull market Ini adalah mid cycle nya Ketika kita nge-retest ke area all time high Nah di mid cycle ini ada 2 kali koreksi teman-teman Pertama kali itu disini Ini kita mendapatkan 2 candle merah Di monthly Sisanya hijau Tapi kemudian Kalau kalian yang lihat yang disini Ketika kita retest all time high Kita mendapatkan 1 candle merah Di ikuti hijau Merah lagi di ikuti hijau Sama juga disini Kita naik sudah drastis Ada 1 candle merah Kemudian kita melanjutkan kenaikan Nah cycle berikutnya teman-teman Kita juga melihat hal yang serupa terjadi Ini adalah fase awal bull market nya Ini adalah mid cycle nya Ketika itu kita juga mendapatkan 1 candle merah Tapi kemudian di ikuti beberapa candle hijau Sekaligus Di monthly Nah kalau misalnya Kita juga melihat hal yang sama teman-teman Maka kita bisa expect Bulan ini ya Merah gak masalah gitu ya Dan saya rasa Chance nya juga cukup besar Bahwa bulan ini kita akan closing monthly candle Dalam keadaan merah Karena untuk dapat Flip ini menjadi hijau Kita itu perlu closing nya di atas 71 ribu teman-teman Bukan tidak mungkin Tapi saya rasa kita akan closing monthly candle ini Dalam keadaan merah Tapi itu adalah berita baik Kenapa? Karena data historis mendukung Bahwa biasanya ketika kita berada di mid cycle Kita hanya mendapatkan 1 candle merah di monthly Sisanya kita akan mendapatkan candle hijau lagi ke atas Atau worst case scenario nya adalah yang ini Kita mendapatkan 2 candle merah Artinya kita masih bisa expect bulan May untuk merah Tapi sisanya kita sudah akan kembali hijau Regardless scenario manapun yang terjadi Bagi saya tidak ada masalah Karena spotback saya akan saya hold long term teman-teman Dan saya selalu secara berkala mengevaluasi portofolio saya Sekali lagi dengan satu rule of thumb Apakah portofolio yang saya ada sekarang Kira-kira sudah sesuai dengan kemampuan saya Maksudnya bagaimana? Saya selalu sampaikan Settinglah portofolio kalian sedemikian rupa Sehingga kalian sampai merasa mampu untuk ngehold portofolio tersebut Selama beberapa tahun ke depan Jika kalian mengikuti rule of thumb tersebut Harusnya kalian tidak akan ada masalah Dengan senario di mana kita akan terkoreksi lebih panjang Sebelum pada akhirnya kita kembali rally Nah itu adalah pembahasan untuk time frame lebih panjang Nah kalau misalnya kita bicara soal pembahasan short term Kita mungkin bisa melihat dengan jelas di 4 hour lah ya Bahwa kita memang masih terlihat kesulitan teman-teman Untuk mampu break out dari area major resistance 65.500 sampai 66.000 dolar Ini sudah kita bahas beberapa kali sebelumnya menjadi area major resistance Dan kita melihat disini Berkali-kali kita mencoba Untuk break out dari area tersebut Tetapi belum berhasil Dan candle 4 hour terakhir pun masih belum berhasil Untuk break out dari area tersebut Nah tentunya teman-teman Kita Kalau misalnya belum masuk ke setup manapun Ini bukan saat yang baik untuk buy tentunya Kenapa? Karena kalian berarti buy di area resistance Terkecuali kalian yang sudah sempat masuk setup kemarin disini Untuk sekarang harusnya kalian masih hold ya posisi tersebut Kalau misalnya kalian memang swing Kalau kalian yang scalping Saya sudah sampaikan bahwa kemarin mungkin bisa consider Untuk take profit sedikit dulu Dan membiarkan sisanya untuk floating Nah tetapi teman-teman Pergerakan besar berikutnya Masih sekali lagi akan bergantung pada area 66.000 disini Yang kita mau lihat adalah Kita mampu break out dari area ini Kemudian start terkonsolidasi Sekali lagi contohnya mungkin adalah seperti ini Kita break out dari major resistance Start untuk terkonsolidasi Dan kemudian kita kembali melanjutkan rally Pertama saya juga mau melihat hal yang serupa terjadi Break out Konsolidasi Dan kita melanjutkan kenaikan Kenapa? Karena kita tidak mau kenaikan tersebut Hanya sebuah fake out teman-teman Seperti yang mungkin kita bisa lihat disini Kita closing 2 candle di atas 66.000 Tapi kita tidak mendapatkan konsolidasi Dan kita langsung kembali sell off Sehingga akan sangat penting Kalau misalnya teman-teman yang memang Mau mencari share out untuk long lagi Adalah untuk menunggu bitcoin kembali break out dari 66.000 Dan start mendapatkan konsolidasi Ada bullish continuation pattern Dan ini bisa kalian manfaatkan untuk kembali masuk Karena sebelum hal tersebut terjadi Menurut saya tidak make sense just to buy sekarang Kenapa? Karena kita masih berada di area major resistance Dan kita jangan sampai mencoba untuk mendahului market Dan mengatakan Wah ini kali ini sudah pasti break out kok Ya walaupun bisa saja hoki kalian benar Tapi itu bukan cara trading yang benar teman-teman Karena berarti kalian Sekarang mencoba untuk mendahului market Dan kalian over confidence Mengatakan bahwa Kali ini kita pasti break out kok Tidak bisa Karena kenapa? Karena takutnya Kenapa saya tidak sarankan untuk buy disini? Karena takutnya Rupanya buyer sekarang belum cukup kuat Untuk dapat break dari selling wall disini Dan kita justru kembali sell off Nah jika kita mendapatkan ada sell off yang cukup impulsif Diikuti ada bearish continuation pattern Contohnya mungkin seperti ini Sell off Bearish continuation pattern Sell off Maka kita harus sangat waspada teman-teman Terutama apabila kita kembali berhasil close Di bawah area 63.200 Jika itu kita lakukan Kita break kemudian start mendapatkan konsolidasi atau pullback Maka ini adalah pertanda Bahwa kita sepertinya belum siap Untuk dapat bergerak lebih tinggi Dan area 66.000 masih rupanya dapat dipertahankan Nah kita bisa expect bitcoin untuk kembali ngerites Ke area 60.000 Atau bahkan break di bawah area tersebut Gitu ya Jadi Kalau untuk short term banget Di video kemarin saya sudah sampaikan Bahwa saya masih cenderung bullish Gitu ya Kenapa? Ya karena kita masih melihat ada momentum pembelian disini Walaupun kita selalu mendapatkan rejection Setiap kali ada Nyampe ke area 66.000 Tapi buying pressure juga masih tetap ada Terlihat dengan adanya konsolidasi disini Artinya walaupun ada selling pressure Tapi selling pressurenya tidak mampu mendorong Sampai harga terlalu jauh ke bawah Jadi kita melihat disini Sedang ada pertarungan yang keras Dari para buyers dan juga sellers Gitu ya Dan Untuk sementara belum ada perubahan Untuk short term banget Saya masih cenderung biasnya bullish Selama tidak ada Sell off disertai Barish continuation pattern Karena sekali lagi teman-teman Yang kita lihat disini Berpotensi Ujung-ujungnya menjadi semacam Ascending triangle Walaupun ini mungkin bukan Ascending triangle yang paling rapi Yang pernah kalian lihat Tapi patternnya menurut saya adalah Pattern ascending triangle Gitu ya Ya kalaupun kita kembali sell off disini Selama area trendan disini Mampu kita hold Maka saya rasa ascending triangle ini Masih akan valid Dan ini adalah sebuah pattern Bullish continuation Dan dari Berangkat dari pengetahuan tersebut Maka saya untuk short term Tetap masih akan bullish Selama Senario invalidasinya tidak terjadi Yaitu adalah sell off Disertai ada Barish continuation pattern Gitu ya So saya rasa itu aja sih Yang perlu saya sampaikan Di video hari ini teman-teman Terima kasih untuk kalian Yang telah menonton Sampai selesai video hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax